Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial Cara membuat video tiktok yang sedang tren dengan judul lagu Maria Untuk contoh videonya ini dia Jika diantara teman-teman ada yang tertarik untuk membuat video seperti yang kita lihat barusan Teman-teman membutuhkan 2 tambahan aplikasi Keen Master dan Push Up Bagi teman-teman yang masih berminat untuk membuat videonya Yuk kita simak tutorialnya Langsung saja kita buka aplikasi Keen Master kita Langkah selanjutnya teman-teman silahkan klik pada icon plus Silahkan tentukan aspek ratio sesuai kebutuhan video teman-teman Langkah berikutnya klik pada media Masukkan video yang mau teman-teman edit Langkah berikutnya teman-teman bisa mengambil gambar layar di Keen Master Teman-teman silahkan klik medianya Kemudian teman-teman pilih gambar kamera Dan pilih tangkap dan simpan bingkai pada playhead yang ini teman-teman Langkah berikutnya kita pindah ke aplikasi Aplikasi Page Art Kita beralih ke aplikasi Page Art Prosesnya sama klik icon plus Kemudian kita cari foto yang kita ambil di Keen Master teman-teman Kemudian di bagian ini kita scroll ke kanan Kita pilih tambahkan Silahkan teman-teman pilih foto yang mau teman-teman tambahkan Misal fotonya artis teman-teman Disini saya menggunakan foto saya sendiri teman-teman Teman-teman bisa menggunakan foto artis atau foto pasangannya teman-teman Kemudian di bagian sini kita klik pada buang Kemudian pilih yang otomatis Kemudian kita lihat pada mata ini teman-teman Gambar mata Karena disini masih belum rapi Kita rapikan terlebih dahulu Biar gampang kita perbesar gambarnya teman-teman Dan kita buang objek yang mengganggu teman-teman Atau yang tidak digunakan lagi Silahkan rapikan teman-teman Sebagai contoh seperti ini saya anggap sudah selesai Klik aja simpan Kemudian teman-teman Stabilkan fotonya teman-teman Disini saya akan menaruh seperti ini teman-teman Kemudian teman-teman bisa mengatur Opositasnya Disini juga bisa menyesuaikan teman-teman Teman-teman bisa lebih terang Klik centang aja Kemudian teman-teman silahkan pilih efek Teman-teman terserah mau ambil efek yang apa aja Disini saya akan menggunakan Fin 4 teman-teman Klik centang Kemudian bila sudah merasa cukup Teman-teman silahkan Klik yang centang ini Kemudian pilih yang gambar anak panah ke kanan Kemudian pilih simpan teman-teman Oke setelah proses di piece art selesai Kita kembali ke aplikasi Kine Master teman-teman Kita kembali ke proyek yang tadi Dan kemudian kita klik media Kita masukkan hasil editan yang di piece art Pendekkan aja Durasinya sesuaikan Dan cek hasilnya teman-teman Untuk memberikan efek teman-teman silahkan klik pada lapisan Kemudian pilih efek Disini saya sarankan Untuk menggunakan yang jenis ripple teman-teman Klik aja Kemudian pendekkan durasinya Dan sesuaikan vulkan sama layar Dan hasilnya akan bergelombang seperti ini Oke Bila teman-teman ingin Pengakhiran di video ini tidak terlalu Besar kayak gini Silahkan teman-teman klik Seperti ini Di bagian kotak Video ini tidak akan terlalu besar Kita cek Nah Seperti ini jadinya teman-teman Oke Terima kasih telah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton